selamat menikmati 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 kepada Mbak Isya, sudah siap Mbak Isya ya? siap, insya Allah baik, kepada Mbak Isya kami persilahkan Mbak semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua sahabat I Dream pada pagi yang cerah ini saya diundang oleh I Dream untuk menelisik kembali apa sebetulnya makna sumpah pemuda dalam menciptakan sebagai kita sebagai bangsa dan negara ya seperti yang kita ketahui bersama dan di pembukaan tadi Didin sudah mengatakan bahwa tanggal 28 Oktober itu merupakan tanggal 28 Oktober itu merupakan selalu kita peringati sebagai hari sumpah pemuda ada pertanyaan mungkin di benak kita atau di benak kita semua kenapa tanggal 28 Oktober itu dikatakan sebagai hari sumpah pemuda kemudian apakah betul pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut itu merupakan suatu peristiwa yang dinamakan sebagai sumpah pemuda ataukah penamaan sumpah pemuda tersebut diberikan pasca 1928 untuk itu mari kita saya akan menyampaikan beberapa materi di pertemuan hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal saya akan memetakan dalam beberapa penjelasan yang pertama ada nyala terbelakang kemudian Kongres Kerapatan Pemuda I Kongres Kerapatan Pemuda II dan makna sumpah pemuda bagi kita dan bagi masa lalu dan masa kini berangkat dari pernyataan yang disampaikan oleh Taufik Razen yang mengatakan bahwa kebangsaan adalah suatu proses panjang dan melelahkan di awal perumusan apa yang disebut identitas untuk memuliakan manusia dari pertanyaan Taufik Razen ini kita mengetahui bahwa adanya kepentingan untuk mengumumkan identitas kita sebagai sebuah bangsa penting diumumkan karena apa karena pada saat itu kondisi bangsa Indonesia berada dalam suatu atau suasana zaman kolonial kemudian mengapa identitas tersebut perlu kita perlu kita artikulasikan atau perlu kita state di dalam sebuah pernyataan gitu ya disini saya membagi ke dalam tiga peristiwa atau tiga pembagian latar belakang yang latar belakangnya akhirnya muncul sumpah pemuda yang kita kenal sekarang yang pertama adalah kolonialisme nah dalam kolonialisme itu terbentuk sebuah sistem atau struktur masyarakat kolonial apa itu struktur masyarakat kolonial nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kemudian dari kondisi bahwa bangsa kita adalah bangsa yang diduduki oleh bangsa asing atau sedang menjalani kolonialisme tersebut kemudian lahir adanya elit modern elit modern ini saya katakan sebagai simbol perlawanan dan simbol perubahan kemudian akhirnya dari kolonialisme kemudian adanya elit modern kemudian lahirlah peristiwa yang kita namakan sekarang sebagai peristiwa sumpah pemuda kemudian disini saya akan menjelaskan tentang struktur kolonialisme yang ada pada saat itu nah dalam masyarakat kolonial kita mengenal adanya kolonial sistem dan kolonial situation nah kolonial sistem dan kolonial situation ini akhirnya membentuk suatu masyarakat yang akhirnya minorita menguasai mayoritas artinya bangsa asli atau penduduk Indonesia mungkin yang kita sebut sekarang Indonesia itu dikuasai oleh bangsa yang minoritas kenapa hal tersebut terjadi? hal tersebut terjadi karena adanya struktur yang mengikat masyarakat menjadi sebuah masyarakat kolonial nah kemudian ciri-ciri masyarakat kolonial yang bisa kita ketahui pertama adanya yang namanya dominasi dominasi adalah penguasaan nah disini terjadi penguasaan bangsa minoritas menguasai bangsa mayoritas kemudian ciri berikutnya adalah eksploitasi eksploitasi ini bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusia itu dieksploitasi oleh bangsa asing kemudian ciri yang ketiga adalah adanya diskriminasi diskriminasi ini adalah adanya status atau perbedaan ras perbedaan suku perbedaan ras dan suku yang akhirnya menempatkan pribumi ini di level ketiga gitu ya kemudian yang terakhir ciri dari masyarakat kolonial itu adanya depedensi artinya adanya ketergantungan ketergantungan itu dibuat karena adanya sistem kolonial tersebut nah kemudian dari ciri-ciri tersebut muncullah keinginan dari bangsa Indonesia untuk mengadakan sebuah perubahan nah perubahan ini dirintis dilalui oleh berbagai situasi atau oleh peristiwa-peristiwa yang satu sama lain saling berkaitan atau dalam istilah sejarah kita mengenal dengan benang merah jadi satu peristiwa itu tidak berdiri sendiri tapi dia ada karena adanya peristiwa yang mendahuluinya kemudian di faktor berikutnya adalah adanya elit modern nah situasi kedua ini ini menyebabkan lahirnya sumpah pemuda kenapa? karena dari elit-elit modern inilah muncul ide gagasan, keinginan kemudian mereka membuat sebuah konsep apa sebetulnya yang bisa menjadikan Indonesia ini satu apa yang bisa menyebabkan golongan-golongan yang ada di Indonesia suku-suku bangsa yang ada di Indonesia itu memiliki visi yang sama nah situasi yang kedua ini yang pertama saya katakan bahwa munculnya elit modern di sini karena adanya proses pendidikan timur dan barat artinya adanya orang-orang Indonesia yang melek pendidikan kemudian mereka mengetahui tentang harkat derajat mereka itu seperti apa dan mereka melihat situasi kondisi di negaranya atau di bangsanya bahwa bangsanya dianggap sebagai bangsa yang inferiori atau bangsa yang dikuasai oleh masyarakat asing kemudian yang kedua dari proses pendidikan timur dan barat ini muncullah elit-elit modern ini mereka yang memikirkan membuat konsep tentang kebangsaan yang harus dimiliki sebagai visi dari organisasi-organisasi tersebut nah dengan munculnya elit modern yang terbentuk organisasi-organisasi pelajar dan kepemudaan ini menyebabkan banyaknya organisasi-organisasi muncul kemudian berikutnya adalah lahirnya sumpah pemuda nah lahirnya sumpah pemuda ini kemudian bisa dilihat dari dua peristiwa atau latar belakang munculnya yang kita sebut sekarang sebagai sumpah pemuda itu dilatar belakangnya oleh dua peristiwa penting yang pertama adanya Kongres Kerapatan Pemuda I yaitu 1926 atau mungkin sekarang dikenalnya Kongres Pemuda ya tapi nama aslinya itu Kongres Kerapatan Pemuda Kongres Kerapatan Pemuda pertama itu tahun 1926 kemudian Kongres yang kedua itu adalah Kongres Kerapatan Pemuda 1928 ada hubungan yang erat antara Kongres Pemuda I dengan Kongres Pemuda II nah kemudian berikutnya saya jelaskan di sini Kongres Kerapatan Pemuda itu dilaksanakan 30 April sampai 2 Mei 1926 di sini dalam Kongres Kerapatan Pemuda pertama itu adalah cikal bakal atau bagaimana caranya kita merumuskan cita-cita sebagai sebuah bangsa nah di titik pertama saya mulai dari ada organisasi organisasi pemuda kenapa? halo? iya mbak dilanjut mbak masih bisa ya? oh oke masih mas ya pertama itu organisasi pemuda masa pergerakan 1908 1908 dengan munculnya Budi Otomo kemudian muncul organisasi-organisasi masa yang lain gitu itu memberikan apa ya semangat awalnya semangat kedaerahan tapi akhirnya 1920 berubah menjadi semangat untuk kebangsaan untuk menciptakan sebuah persatuan ada hal yang menarik sebelum 1908 kenapa akhirnya Budi Otomo itu muncul ya karena kalau misalkan kita lihat dari periode-periode sebelumnya di abad ke-19 dimana politik apa Indonesia mengalami berbagai macam apa ya eksploitasi mulai dari tanam paksa kemudian ekonomi liberal dan lain-lain gitu kan sehingga akhirnya bangsa kita tuh di ibaratnya diposisikan sebagai bangsa yang memang wajar untuk dijajah ada doktrin-doktrin kolonial yang dihembuskan kepada masyarakat bahwa bangsa pribumi itu adalah bangsa yang malas bangsa pribumi adalah bangsa yang tidak mempunyai harga diri gitu kan tapi sebetulnya hal tersebut itu bisa dipatahkan dengan adanya lahirnya satu dokter jawa pertama 1902 dokter Rifai dokter Rifai berhasil mendapatkan gelar dokter pertama bagi orang Indonesia nah sebetulnya dari situ mulailah pergerakan Indonesia muncul mulai harga diri mereka bangkit dan lain-lain kemudian tahun 1920 itu ya berpikir untuk bagaimana supaya kepentingan itu tuh bukan kepentingan kedaerahan kalau 1908 kan itu masih organisasi yang dibentuk karena kedaerahan 1920 ini ingin membuat sebuah konsep yang menjadi konsep bersama gitu menjadi visi bersama dan akhirnya muncullah sebuah kongres pemudaan satu yaitu 30 Oktober sampai 2 Mei 1926 peserta yang ikut dari berbagai macam organisasi ada Jong Java Jong Sumaternbon Sekarukun kemudian dan lain-lainnya ya ada sekitar 7 organisasi yang ikut dalam kongres pemuda pertama dalam kongres pemuda pertama menghasilkan beberapa poin yang pertama adalah adanya cita-cita Indonesia merdeka menjadi tujuan pemuda Indonesia artinya dengan batu loncatan stepping stone di kongres kerapatan pemuda pertama ini ada sebuah konsep bersama untuk mewujudkan Indonesia merdeka kemudian yang kedua adalah membangun kekuatan dengan mengalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah ada keinginan bersama organisasi-organisasi kepemudaan untuk membantu suatu organisasi bersama tidak lagi berpikir kedaerahan tapi bagaimana organisasi itu bisa berpikir secara nasional kemudian yang ketiga adalah kesepakatan mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial ekonomi dan budaya arti penting dari kongres pemuda pertama ini adalah bisa dikatakan bahwa kesepakatan para pemuda bahwa kesatuan dan persatuan antara mereka itu adalah penting dan ini merupakan cikal bakal munculnya sumpah pemuda yang tadi yang nanti itu sebagai sebuah ikrar kemudian berikutnya adalah kongres kerapatan pemuda kedua itu dilaksanakan 27 sampai 28 Oktober 1928 dua tahun berselang setelah yang pertama kemudian akhirnya pemuda kemari tertantang untuk membuat suatu konsep yang lebih nyata ibaratnya seperti itu nah dari kongres kerapatan pemuda pertama mohon maaf ini saya salah ketik kongres kerapatan pemuda pertama kemudian dari melahirkan kongres kerapatan pemuda kedua dan ini menjadikan sebuah gerakan untuk meng-counter ideologi meng-counter ideologi yang revolusioner artinya sumpah pemuda yang kita kenal sekarang atau hasil ikrar sebagai sebuah bangsa yang dihasilkan di kongres kerapatan pemuda pertama itu menjadi sebuah gerakan yang revolusioner kenapa dikatakan revolusioner karena dengan adanya ikrar yang disampaikan ikrar yang dirumuskan secara bersama itu membuat pola pikir masyarakat Indonesia berubah yang awalnya yang awalnya Irlander yang awalnya bangsa terjajah merubah pola pikir mereka menjadi bangsa yang merdeka dan layak untuk merdeka sehingga akhirnya makna terpenting dari kongres kerapatan pemuda kedua ini itu merupa ikrar bertanah air satu berbangsa satu berbahasa satu yaitu Indonesia kemudian berikutnya peserta kongres kerapatan pemuda kedua ini lebih banyak daripada kongres kerapatan pemuda pertama kemudian berikutnya ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan berpengaruh atau menyumbangkan pikiran atau yang mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk terlaksananya kongres kerapatan pemuda kedua ini ada hal menarik dari sumber yang saya baca ada sebetulnya yang hadir pada saat kongres kerapatan pemuda kedua ini ada sekitar 700 orang tetapi yang mengisi daftar hadirlah ibaratnya yang tercatat yang tercatat dalam dokumen hanya 82 orang dan mungkin pada saat itu belum ada teknologi yang bisa membuat absensi lebih baik Alhamdulillah juga 82 orang ini bisa mencatatkan diri sehingga kita bisa mempelajari siapa saja apa saja yang mereka lakukan kemudian ini adalah putusan kongres pemuda pemuda Indonesia yang kita kenal sebagai sumpah pemuda yang sekarang kita kenal kemudian berikutnya ini adalah hasil kongres kerapatan pemuda kedua ini adalah iklar pemuda yang mengatakan pertama kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia yang kedua kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia kemudian yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia arti penting dari kongres kerapatan pemuda ini adalah ikrar sebagai sebuah ikrar sebagai sebuah pernyataan para pemuda untuk hidup bersama dalam satu identitas sebagai sebuah bangsa atau kebangsaan kemudian disini ada apa pernyataan dari Benedict Anderson yang saya kutip beliau mengatakan bahwa sebuah komunitas bangsa itu adalah sebuah komunitas dan dibayangkan terbatas secara inherent dan memiliki kedaulatan artinya ben mengatakan bahwa yang namanya bangsa itu ada di dalam sebuah imagine apa yang dibayangkan artinya dalam bayangan ini saya mengangkapnya itu sebagai sebuah konsep untuk hidup bersama konsep ini ibaratnya dia ada di dalam pikiran orang-orang Indonesia pada saat itu bukan sesuatu hal yang real tapi itu dibayangkan tapi tolong dibedakan juga antara imagine dengan imaginer itu sangat berbeda dan ini dikatakan oleh Daniel Dakidai dia mengatakan bahwa bangsa adalah sesuatu yang terbayang atau imagine dengan suatu tambahan yang ketat bahwa bukan imaginer artinya bangsa itu adalah sebuah konsep hidup sebuah pemikiran sebuah ideologi yang hidup di dalam pikiran-pikiran bangsa Indonesia seperti yang saya katakan di awal bahwa Sumpah Pemuda ini merupakan gerakan yang revolusioner mengapa karena dia merubah pola pikir bangsa Indonesia yang awalnya terjajah menjadi bangsa yang ingin merdeka seperti itu nah teman-teman sahabat iDream semuanya kalau misalkan kita melihat peta Indonesia seperti yang saya gambar apa seperti yang saya tampilkan di layar Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dimana memiliki berbagai macam pulau kemudian Indonesia disatukan dengan laut-laut yang terbentang luas kemudian Indonesia juga memiliki berbagai macam suku bangsa kemudian Indonesia memiliki budaya yang luar biasa banyak ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan kepada sahabat iDream semua dengan kondisi bangsa kita negara kita yang beraneka ragam tersebut apa kira-kira yang bisa menjadikan bangsa Indonesia ini bersatu dan memiliki harga diri jawabannya pasti tidak ada lain kecuali kita bangkit bersama dengan identitas kebangsaan Indonesia nah kemudian berikutnya adalah apakah dalam Kongres Kerapatan Pemuda Kedua tersebut muncul istilah penyebutan Sumpah Pemuda ya dampak dari peristiwa Kongres Kerapatan Pemuda Kedua ini yang pertama harus kita ketahui bahwa istilah Sumpah Pemuda itu tidak lahir ataupun tidak muncul selepas Kongres tersebut berakhir istilah penyebutan Sumpah Pemuda itu baru muncul setelah Sultan Tahdir Alisabana menulis dalam media pada tahun 1931 kemudian yang kedua adalah peristiwa Kerapatan Pemuda itu untuk pertama kali baru diperingati tanggal 28 Oktober 1949 jadi dari tahun 1928 itu tidak pernah diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda itu hanya hidup di dalam pikiran para founding father kita hidup dalam pikiran pemuda yang menginginkan Indonesia merdeka tapi sebagai seremonial Sumpah Pemuda diperingati itu baru diperingati tanggal 28 Oktober 1949 itu pun bukan untuk memperingati hari Sumpah Pemuda Bung Karno itu merasa perlu untuk memperingati hari lahirnya Himne Nasional atau Indonesia Raya karena pada saat Kongres Kerapatan Pemuda Kedua Indonesia Raya itu disenandungkan melalui gesekan biola yang disampaikan oleh WG Rodelop Sepratman kemudian baru pada tahun 1953 itu mulai dipakai istilah Sumpah Pemuda kenapa istilah penyebutan untuk menyebutkan sebagai kalau peristiwanya saya katakan peristiwanya itu adalah Kongres Kerapatan Pemuda Kedua tapi kenapa akhirnya disebut sebagai Sumpah Pemuda ini hasil prakarsa dari Muhammad Yamin dengan tujuan apa dengan tujuan untuk memberangu segerakan separatis yang muncul pada tahun 1950-an di Indonesia jadi tantangan Indonesia bersatu tantangan sebuah identitas kebangsaan Indonesia itu sudah muncul dari awal Indonesia Merdeka itu sudah muncul agresi militer satu agresi militer kedua kemudian gerakan separatis dan lain-lain jadi secara periode sejarah secara periode yang sudah kita lalui sebetulnya bangsa Indonesia ini sudah sering sekali diuji untuk kebangsaannya itu bahkan mungkin sampai sekarang kita sekarang merasakan kebangsaan kita terus diuji apakah kita cinta tanah air apakah kita cinta Indonesia dan lain-lain itu sangat diuji kemudian lanjut ke peristiwa ini kemudian Soekarno karena adanya muncul gerakan separatis 1950 tersebut Soekarno menyebut gerakan separatis itu sebagai penyimpangan terhadap Sumpah Pemuda peringatan Sumpah Pemuda itu akhirnya disebut sebagai Sumpah oleh Muhammad Yamin itu supaya lebih sakral ibaratnya kayak Sumpah Palapa zaman dulu dan akhirnya si Kongres Kerapatan Pemuda ini disebut sebagai Sumpah Pemuda itulah lahirnya kenapa sampai sekarang kita menyebut peristiwa tersebut sebagai peristiwa Sumpah Pemuda kemudian berikutnya peringatan Sumpah Pemuda itu baru dirayakan secara berkala itu masa Orde Baru atau zaman Soeharto dan Angkatan Darat untuk menjadikan pemuda itu sebagai motor pergerakan bangsa dalam pembangunan kalau zaman Orde Baru kan image yang mau dibentuk itu adalah sebagai bangsa untuk membangun meskipun akhirnya Soekarno maupun Soeharto itu dilengsarkan oleh kekuatan pemuda juga kalau misalkan kita belajar dari sejarah sumpah pemuda ini kalau misalkan dilihat sebagai sebuah peristiwa sejarah itu bisa dilihat sejarah sebagai history reality dan history reshade artinya kalau reality itu artinya realitas sejarah sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu artinya pengeris kerapatan pemuda ini adalah sebuah peristiwa yang memang terjadi yang pernah dilalui oleh bangsa Indonesia dan kita sekarang tidak bisa ngotak-ngotak artinya yaudah peristiwa itu memang sudah terjadi begitu adanya tetapi sebagai history atau sejarah yang diceritakan itu sejarah bisa dimaknai berbagai macam hal sesuai dengan perspektif yang kita pakai seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Kongres Kerapatan Pemuda itu diartikan sebagai hal untuk mengingat atau menghargai perjuangan bangsa Indonesia masa lalu itu untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme kita rasa kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia kemudian berikutnya makna Sumpah Pemuda bagi masa lalu dan masa kini yang pertama saya mengutip pernyataan dari Sutejo Widodo dia mengatakan bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan peristiwa besar dan maha penting bagi bangsa kita begitu besarnya peranannya hingga boleh dikatakan bahwa kemerdekaan tidak akan diperoleh seandainya tidak ada Sumpah Pemuda artinya dari tadi peta yang saya tampilkan bagaimana kita membuat sebuah konsep hidup bersama hidup dalam keberagaman dengan satu identitas yaitu identitas sebagai bangsa Indonesia kemudian disini dikatakan sangat berperan penting karena Sumpah Pemuda ini bisa dikatakan sebagai ruh untuk mencapai kemerdekaan dan proklamasi 1945 itu bisa dikatakan sebagai jiwa artinya antara ruh dan jiwa itu tidak bisa dipisahkan seandainya berpisah maka terjadilah kematian dan itu yang tidak kita inginkan Indonesia tiba-tiba hilang dari peredaran karena memang tidak ada lagi jiwanya yang bisa menghidupkan tidak ada lagi ruhnya yang bisa menghidupkan jiwanya seperti itu kira-kira kemudian makna Sumpah Pemuda di masa lalu pertama sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme yang kedua adalah ikrar dan tekad untuk bersatu sebagai sebuah bangsa yang ketiga adalah hubungan antara ruh dan jiwa kemudian berikutnya untuk masa kini pertama ini adalah kita harus menarik kesimpulan bahwa yang namanya perbedaan itu bukan alasan kita untuk tidak bersatu keanekaragaman agama budaya suku bahasa itu tidak menjadi suatu persoalan bagi bangsa Indonesia karena kalau kita belajar dari sejarah masa lalu sebetulnya hal itu sudah dilewati oleh bangsa kita kalau misalkan bangsa kita sekarang pada saat ini tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan tersebut maka pemikiran kita dikalahkan oleh pemikiran orang-orang masa lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana kita bisa hidup bersama dalam keragaman suku bahasa agama kemudian berikutnya adalah peran pemuda masa kini harusnya tidak berhenti hanya sebagai agent of change tapi harus mampu juga sebagai agent of solution artinya kita sebagai pemuda masa kini kita harus mampu memberikan solusi-solusi terbaik kepada negara ini kepada bangsa ini untuk apa ya untuk harga diri kita sebagai sebuah bangsa kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah berpikir sebagai bangsa inferior karena bangsa kita adalah bangsa besar kalau misalkan kita menganggap bahwa diri kita adalah bangsa yang selalu rendah diri kemudian selalu merasa bahwa asing itu lebih baik daripada kita maka hal tersebut harus kita tinggalkan jauh-jauh kita pelajari kita cari hikmah dan makna dari sumpah pemuda yang pernah dilalui oleh bangsa kita dan membangun bangsa kita menjadi sebuah negara yang kuat oke baik sekian terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin Didin selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara baik terima kasih kepada Mbak Isya yang sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan konteks sumpah pemuda sejarah dan apa yang bisa diambil dalam masa kini dan masa datang masa lalu masa kini dan masa datang baik sekali lagi terima kasih Mbak Isya kita buka sesi diskusi sampai beberapa sekitar setengah jam ke depan Mbak Isya kami buka juga kepada sahabat-sahabat kalian yang mau bertanya boleh chat kami di nomor 0822 9888 1044 atau tulis juga pertanyaan di live chat teman-teman semuanya di Youtube mungkin kita bisa diskusi lebih banyak dengan Mbak Isya Mbak saya mulai dengan konteks sebuah rasa penasaran sebelum adanya masa-masa kemerdekaan ada apa namanya Yong Yava Yong Sumatra dan seterusnya adakah waktu itu masing-masing sebelum terjadinya sumpah pemuda apakah mereka ada keinginan untuk merdeka sebagai sebuah republik Sumatra ini jauh sebelum ris ya Mbak itu sempat ada sejarah seperti itu disini iya pertanyaan yang bagus kalau misalkan kita melihat apakah ada keinginan untuk merdeka atau keinginan untuk menunjukkan sebagai sebuah bangsa yang berpikir kedaerahan kita melihat dari beberapa literatur beberapa sumber memang keinginan untuk perjuangan kedaerahan itu lebih awal dibanding keperjuangan sebagai sebuah nasional karena kalau misalkan kita melihat bahwa adanya munculnya organisasi-organisasi kedaerahan awalnya kan memang untuk memperjuangkan atau memajukan daerahnya sehingga akhirnya keinginan untuk maju dari daerahnya itu memang sangat banyak tetapi akhirnya bagaimana kita bisa mengambil hikmah mengambil pelajaran dari bagaimana para pendahulu kita itu rela meninggalkan ego-ego kedaerahan karena kalau misalkan kita lihat bahwa yang namanya Sumpah Pemuda itu lahir dari ruang-ruang sempit pikiran kedaerahan artinya ruang-ruang sempit kedaerahan itu menganggap bahwa perjuangan ini hanya untuk daerahnya saja tapi ternyata dengan daerahnya Sumpah Pemuda merubah secara mendasar pola pikir bangsa Indonesia untuk berpikir secara nasional secara keseluruhan ada pertanyaan menarik juga kalau misalkan kita bisa melihat atau bertanya kenapa yang namanya Sumpah Pemuda atau keinginan kebangsaan itu muncul tidak muncul pada saat Majapahit pada kalau dilihat dari iya betul iya kan iya betul dilihat dari luas jangkauan luas jangkauan daerah gitu itu lebih jauh luas daerah kekuasaan Majapahit dibanding daerah kekuasaan kolonial Belanda tapi kenapa pada saat Majapahit itu tidak muncul apa keinginan nasional gitu keinginan untuk membangun sebagai sebuah bangsa jawabannya adalah karena pertama latar belakang apa suasana zaman atau ZGS nya memang berbeda pada saat tadi saya jelaskan di awal bahwa munculnya sumpah pemuda itu dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang memang masyarakat yang terikat dalam struktur masyarakat kolonial dan memang keinginan untuk bersama sebagai sebuah bangsa itu muncul karena apa karena adanya pengaruh dari pendidikan pendidikan barat dan pendidikan timur saya katakan pendidikan barat dan timur karena memang pada kenyataannya bangsa Indonesia itu tidak hanya belajar dari barat tapi kita pun belajar dari timur bagaimana orang-orang yang naik haji kemudian balik lagi ke Indonesia membawa pemikiran pemikirannya tentang konsep-konsep hidup tentang agama tentang nasionalisme tentang kemerdekaan itu pengaruh dari timur dari Arab khususnya seperti itu baik menarik Pak tadi berkaitan ini rada nyambungnya cukup jauh ya sebenarnya pertanyaan saya kalau ternyata perjuangan-perjuangan itu ada sebelum perjuangan perdaerah dan keren itu ada tapi sempat ada perlawanan-perlawanan yang keras tidak sih Pak dalam konteks misalnya ada perang melawan Belanda di daerah mana sebelum masuk ke era kemerdekaan ya Pak kalau perlawanan-perlawanan ke daerahan pasti bajak karena memang sebelum dicetuskannya apa apa namanya perubahan strategi perjuangan dari yang namanya pergerakan ke daerahan menjadi pergerakan kebersamaan gitu itu ada banyak peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya misalkan salah satu contoh betapa apa ya betapa lamanya orang-orang Sumatera misalkan ya orang-orang Padang berjuang dalam Perang Padri dalam Perang Padri itu kan ada bentrokan ini ya bentrokan kebudayaan akar agama gitu dimana orang-orang Barat menerapkan atau menginginkan masyarakat tercerabut dari konsep hidup yang selama ini mereka jalani misalkan orang Sumatera Barat itu lebih Islamnya ibaratnya lebih lebih apa ya lebih lebih menerapkan dalam konsep hidupnya gitu kemudian pengaruh Barat muncul mereka menyebarkan minuman keras kemudian perjudian sambung ayam dan lain-lain gitu sampai akhirnya terjadi perlawanan dari Perang Padri tersebut dari kaum adat dan kaum kolonial seperti itu kemudian contoh yang lain juga banyak perlawanan-perlawanan daerah yang muncul karena memang adanya perbedaan kultur atau perbedaan budaya dan perbedaan memaknai hidup itu gitu kan tapi sebelum 1908 yang namanya perlawanan terhadap Belanda itu selalu kedaerahan sifatnya tapi setelah 1908 itu dipikirkan kembali bagaimana konsep untuk melawan kolonialisme Belanda ini dengan konsep kebersamaan berpikir nasional gitu kan seperti itu dan ada hal yang menarik juga dari surat atau dari ikrar sumpah pemuda yang kita kenal sekarang itu menggunakan bahasa Melayu yang ragamnya itu bisa dibaca oleh orang Belanda artinya pada saat itu memang tujuan utama mereka itu adalah pernyataan atau pernyataan identitas sebagai sebuah bangsa itu ingin diketahui juga sama orang Belanda gitu kan sehingga orang Belanda itu tahu bahwa wah ini Indonesia udah udah mulai ini gitu ibaratnya udah mulai punya konsep hidup ibaratnya jadi kalau misalkan saya tarik kesimpulan dari hal tersebut kita sebagai manusia gitu kan manusia sekarang ibaratnya kita harus mempunyai orientasi dalam hidup kita kalau misalkan kita tidak mempunyai orientasi atau visi maka siap-siaplah untuk dibentuk sama yang lain seperti itu baik termasuk dalam konteks ini adalah bagaimana waktu itu pemuda Indonesia membentuk membentuk karakter Indonesia karena karakter itu menjadi sesuatu hal yang sangat kuat dan memang harus ada gitu ya kalau kita tidak mempunyai karakter gitu ya maka siap-siaplah untuk dibentuk oleh karakter yang lain karakter yang lain baik ini berbicara antara Nusantara dan Indonesia kalau kita berbicara tentang konteks Nusantara kan sebetulnya secara ruang lingkup jauh lebih besar daripada Indonesia karena ya tidak hanya Indonesia sekarang yang menjadi Nusantara waktu Majapahin dan seterusnya tadi mungkin kembali sedikit apakah waktu Sumpah Pemuda itu sebetulnya konsepsi tentang Nusantara itu sudah mulai menghilang sehingga kemudian mengecil menjadi sebuah Indonesia atau ada waktu itu sebetulnya pemuda-pemuda lain dari misalnya Johor waktu itu menjadi bagian dari kerajaan Riau dan juga tergabung dalam Jawa Sumatera kemudian ikut di Sumpah Pemuda misalnya ini ada fakta dibalik itu tidak Mbak baik dari dari pertanyaan didirian yang tadi saya mau menceritakan sedikit tentang konsep kita bernegara kenapa akhirnya kita yang awalnya tadi disampaikan bahwa konsep Nusantara itu jauh lebih luas dibanding konsep Indonesia sebagai sebuah negara ada yang menarik dari kolonialisme bangsa asing atau kolonialisme Eropa di wilayah Asia Tenggara kalau misalkan kita lihat bahwa Nusantara itu sebetulnya awalnya itu bersatu artinya satu rumpun tidak ada perbedaan-perbedaan tidak ada hal yang memisahkan menyekat mereka tapi begitu adanya kolonialisme akhirnya perbedaan budaya atau bangsa itu akhirnya tercerabut ibaratnya terpisah-pisahkan tersegregasi menjadi sebuah negara-negara ada negara Indonesia ada negara Malaysia negara Thailand dan lain-lain itu adalah pengaruh dari adanya kolonialisme saya katakan bahwa yang namanya kita sebagai sebuah bangsa itu jauh lebih tua dibanding kita sebagai sebuah negara artinya kita berbangsa dulu sebelum kita bernegara artinya kalau misalkan sebuah negara ini muncul karena adanya kebangsaan maka yang harus kita pelihara itu apa yang harus kita pelihara itu adalah nilai kebangsaan pola pikir kita sehingga akhirnya konsep bernegara itu menjadi sebuah hal yang akan terwujud balik ke pertanyaan Didin bahwa apakah ada keinginan atau konsep menyebutkan kita sebagai Nusantara lahirnya Indonesia penyebutan Indonesia itu kalau misalkan kita lihat dari sumber-sumber koran majalah pada saat itu penyebutan Indonesia itu mulai muncul sekitar tahun 1870-an untuk memberikan apa memberi nama suatu kepulauan yaitu Indonesia yang sekarang kemudian Indonesia dijadikan sebagai sebuah konsep sebagai sebuah bangsa itu kenapa karena lahir atau ada melihat bangsa Indonesia ini mempunyai suatu perbedaan bahasa misalkan ya salah satunya kemudian bagaimana cara suku-suku bangsa itu bisa berkomunikasi bisa mengerti satu sama lain dan kita bisa melihat atau kita mengambil hikmah dari koran-koran atau majalah yang ada pada saat itu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Melayu ini merupakan akar bahasa dari bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang karena kalau bahasa Indonesia yang sekarang ini sebetulnya sudah merupakan banyak serapan-serapan bahasa-bahasa daerah yang akhirnya jadi bahasa Indonesia sekarang tidak hanya Melayu yang ada di dalam bahasa Indonesia seperti itu jadi akhirnya kenapa konsep Nusantara itu tidak dijadikan sebagai konsep perjuang apa konsep penamaan negara kita karena kalau misalkan dilihat kita memberikan satu nama itu karena kita melihat dari akar yang ada di Indonesia misalkan salah satunya ada satu perhimpunan yang mengambil nama perhimpunan Indonesia kemudian akhirnya berkembang dan akhirnya kita sepakat untuk memberikan nama negara kita ini adalah negara Indonesia seperti itu baik, makasih Mbak kalau tadi ngomongin tentang bahwa bangsa itu lahir jauh sebelum negara konsep bangsa itu lahir jauh sebelum negara lalu apakah tepat gak Siba kemudian kita sebut kalau negara negara Indonesia tapi kalau bangsa apakah tepat untuk menyebut sebagai bangsa Indonesia atau sebenarnya ada diksi atau terminologi yang lebih tepat untuk menyebut sebagai sebuah bangsa baik seperti yang saya sampaikan di awal bahwa yang namanya konsep tentang bangsa atau kebangsaan Indonesia itu kan adanya di dalam imagine kita di dalam pola pikir kita itu tidak real adanya misalkan gini mana sih bangsa Indonesia itu yang mana apakah suku bangsa Sunda apakah suku bangsa Jawa dan lain-lain gak ada secara realnya kalau orang Sunda kan ada misalkan saya orang Sunda didin orang Jawa gitu kan ya ada realnya ada orangnya ada realnya tapi untuk konsep kebangsaan Indonesia itu hanya ada di dalam imagine kita apa yang kita pikirkan apa yang kita konsep sebagai sebuah dasar kita untuk hidup bersama jadi yang namanya konsep kita sebagai bangsa itu adalah konsep yang memang ada di dalam pola pikir kita seperti itu baik-baik terima kasih Mbak sudah mengajak kembali ke konteks tadi ya Benedik Anderson baik makasih Mbak ini saya izin mengajak diskusi mungkin sambil menunggu teman-teman mungkin jika ada pertanyaan dalam konteks misalnya keagamaan dan bangsa dan sumpah pemuda waktu itu kalau tidak salah Kongres Pemuda ke-2 itu dilaksanakan di sebuah markas pemuda katolik saya ingin kemudian mungkin bisa dijelaskan Mbak Isya tentang konteks kontribusi agama-agama dalam konteks ini tentu menyokong tentang sumpah pemuda baik Islam Katolik Kristen maupun beberapa agama-agama yang lain dalam konteks ini seperti apa Mbak jadi mungkin belum terlalu dalam disinggung di presentasi Mbak kalau misalkan kita bertanya siapa aja yang berperan di dalam teraksananya Kongres Kerapatan Pemuda ke-2 ini pertama maupun yang ke-2 kalau misalkan kita bertanya apakah orang Islam itu jauh lebih banyak kontribusinya dibanding yang lain ataukah orang Hindu orang Buddha orang apapun yang agamanya apapun kalau menurut saya melihat kita berpikir sebagai sebuah bangsa yang tahu bahwa hidup bersama itu tadi yang peta saya tampilkan bahwa yang namanya kita hidup bersama dalam keberagaman itu tidak tidak apa ya tidak elok lah ibaratnya kalau misalkan kita hanya memakai perspektif satu perspektif bahwa yang paling berpengaruh ini adalah A paling berpengaruh itu adalah B tapi sekarang kita melihat bahwa ternyata kalau misalkan kita lihat terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda itu memang dari berbagai macam suku bangsa yang ada yang ikut terlibat di sana dari berbagai agama yang ada yang terlibat di sana memikirkan apa sebetulnya yang bisa kita jadikan konsep untuk bisa hidup bersama kalau misalkan kita lihat bahwa Kongres Kerapatan Pemuda ini kan dilaksanakan di yang sekarang jadi Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat itu rumah siapa kalau misalkan kita lihat itu adalah rumah orang Tionghoa pada saat itu orang Tionghoa yang memang berkontribusi juga terhadap kemerdekaan Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah ruh yang saya tadi katakan bahwa Sumpah Pemuda itu adalah ruh dari kemerdekaan Indonesia jadi kalau zaman sekarang sebetulnya kalau menurut saya berpikir untuk siapa yang paling berpengaruh dalam suatu peristiwa bagi saya itu tidak penting yang penting adalah bagaimana kita bisa memaknai apa yang sudah terjadi memaknai dari setiap peristiwa sejarah menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia menuju sebuah bangsa yang besar dan bermartabat gitu baik luar biasa ini penyampaian tentang konteks keberanggaman ya kita harus bisa menerima yang lain baik saya coba izin cek beberapa ini ya Mbak ya barangkali ada pertanyaan yang masuk di Whatsapp kami atau kawan-kawan yang masih bertanya juga boleh disampaikan live YouTube kita sebentar baik ini ada sedikit pertanyaan apakah ada pro kontra tentang konteks sebuah pemuda saat itu apakah kemudian ada sebagian yang tidak ingin tidak ingin bergabung dalam konteks kebangsaan Indonesia yang ingin tetap berjuang melalui kedaerahan-kedaerahan itu terima kasih pertanyaannya ya kalau misalkan kita melihat tentang ego ya ego sebuah bangsa gitu ingin lebih menonjol sendiri kemudian ingin lebih berkuasa sendiri gitu itu pasti ada gitu salah satu contohnya adalah gerakan separatis yang terjadi 1950 begitu konsep dasar negara kita sudah ada apa ruhnya sudah ada di sumpah pemuda kemudian jiwanya sudah ada di proklamasi kemerdekaan 45 tapi masih tetap ada ada egois-egois tersendiri gitu untuk memunculkan negaranya sukunya sebagai negara yang berdiri sendiri gitu itu pasti ada aja gitu kan kalau misalkan apakah di peristiwa sumpah pemuda itu masih ada ego-ego tersebut gitu sejauh ini saya belum melihat ada sumber yang mengatakan seperti itu gitu karena kalau misalkan dilihat adanya sumpah pemuda itu karena adanya apa ya merejuse menghapuskan ego-ego pribadi menjadi ego bersama gitu untuk mencapai sebuah kemerdekaan atau mungkin bisa lebih tepatnya karena situasi saat itu public enemy-nya itu jelas gitu public enemy-nya itu memang kita ingin melawan kolonial gitu kita ingin bangsa yang awalnya dijajah gitu kan sehingga akhirnya apa konsep hidup bersama itu didulukan tapi begitu kita udah misalkan merdeka bahwa negara kita sudah merdeka hidup kita nyaman gitu kan mau apa aja itu gampang apalagi di era apa disruption sekarang ya disruption informasi gitu kan bagaimana hal tersebut akhirnya muncul kembali keinginan-keinginan egois-egois tersendiri gitu ingin memunculkan sukunya atau agamanya atau apanya gitu kan lebih berperan dibanding yang lainnya gitu seperti itu din ya apakah kita memang harus punya musuh bersama di saat ini mbak ya untuk kemudian meminimalisasi apa ya disintegrasi bangsa dan seterusnya sebetulnya public enemy itu kalau menurut saya penting ya gitu kan untuk membawa satu-satu apa ya bonding lah gitu merasa kita harus berjuang dan kalau menurut saya public enemy yang masa kini itu adalah di kita sendiri gitu bagaimana kita menghancurkan egois-egois dalam diri kita sehingga kita berpikir tidak hanya sebagai sebuah suku sebagai sebuah agama tapi kita berpikir sebagai sebuah bangsa Indonesia artinya ya bangsa Indonesia yang mempunyai visi, misi yang jelas gitu seperti itu baik ini menarik sih mengingat ya kalau tadi Mbak Isu sampaikan ya dulu nggak pernah ada apa namanya mungkin ada ya daerahan tapi sedikit dan itu bisa direlam gitu ya orang punya semangat bersama untuk Indonesia nih Indonesia nih gitu ya sementara sekarang ini beda sedikit aja gitu ya rasanya sudah panas gitu ya dalam teman-teman ini ya iya betul sepertinya tadi ya pesan dari Mbak Isu gitu ya untuk melawan public enemy yang paling besar yaitu diri sendiri tentang egoisme personal dan seterusnya Mbak Isu sudah jam 11 kebetulan ada yang ingin disampaikan di sesi terakhir ini Mbak oke closing statement kali ya boleh oke sejarah adalah suatu peristiwa yang memang sudah terjadi di masa lalu tapi sejarah akan senantiasa hidup di masa kini dengan berbagai permaknaan makna yang bisa kita ambil dari peristiwa Kongres Kerapatan Pemuda Kedua itu adalah semangat kita sebagai seorang pemuda untuk hidup bersama ada satu pernyataan dari Soekarno yang saya kutip berikanlah 10 pemuda dan aku akan goncang dunia artinya pemuda itu menjadi sebuah motor pergerakan motor perjuangan motor pembentukan sebuah ideologi dan keinginan kita sebagai generasi muda sekarang kita harus tahu harus bisa memaknai peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu kita melihat bahwa masa revolusi pemuda itu dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan kemudian 1966 kita belajar bahwa yang namanya pemuda itu berhasil menumbangkan suatu orde suatu rezim yaitu rezim orde baru berhasil ditumbangkan eh salah orde lama berikutnya 1998 itu berubah kekuatan pemuda bisa merobohkan orde baru nah kalau misalkan kita melihat bahwa yang namanya semangat pemuda yang ada di periode-periode sejarah yang sudah kita lalui itu harusnya menjadi sebuah kekuatan bagi kita sekarang dimana kita sebagai generasi pemuda tidak hanya menjadi sebuah bangsa yang konsumtif tidak menjadi sebuah bangsa yang dibentuk oleh bangsa lain tapi kita harus bisa menunjukkan ke dalam kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang bermartabat seperti itu baik terima kasih Mbak Isya sudah memberikan pemaparan sekaligus tadi yang closing statement yang buat saya pribadi begitu apa ya mengingatkan kembali sih untuk kembali berjuang ya sahabat dari sekalian dimanapun berada juga berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Isya dua hal yang mungkin saya highlight adalah apapun identitas kita dalam Islam sendiri misalnya kita di I Dream banyak sekali kajian-kajian Islam tentang konteks tasamuh itu harus kemudian toleransi itu harus kemudian kita betul-betul terapkan orang punya punya hak untuk memilih kepercayaan dia agamanya dia dan seterusnya dan tidak ada paksaan dalam beragama sebagaimana dalam Islam Semoga ini juga kemudian apa yang Mbak Isya sampaikan tadi mengingatkan kita untuk senantiasa bisa bertoleransi dengan siapapun dengan pemuluk agama apapun dengan suku apapun karena Islam hadir untuk kemudian meninggikan akhlak-akhlak yang baik yang kedua yang saya highlight dari Mbak Isya adalah berkaitan dengan konteks visi maka bangsa yang besar adalah bangsa yang punya visi dan ketika dia punya visi maka dia bisa hidup terus melanggan ke depan sementara ketika dia tidak punya sebuah visi hidup tujuan hidup maka hidup dia akan dibentuk oleh orang lain begitu juga mungkin itu dengan diri kita pribadi ya Mbak Isya ya kita harus punya visi sebagai seorang pemuda karena ketika kita tidak punya visi maka kita akan dibentuk oleh visinya orang lain baik terima kasih Mbak Isya sudah berkenan sharing dengan I Dream Radio dan sampai I Dream kalau tadi dibuka dengan doa maka kita sama-sama cukupkan dan tutup sebuah forum hari ini dengan doa juga kita langitkan doa terbaik kita untuk bangsa kita untuk perjuangan yang tidak pernah putus dari pemuda dan bangsa kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan amin dicukupkan sekali lagi terima kasih Mbak Isya yang sudah berkenan join semoga sekat terlalu Mbak Isya ya amin di tengah liburnya terima kasih banyak saya Farundin Alwi bersyakru yang bertugas juga mohon pamit dari ruang dengar Anda sahabat-sahabat sekalian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam